Di langit malam hutan liar, si Feng menganggup ketika mendengar Huoyu berkata bahwa itu bukan apa-apa. Kemudian, dia berkata kepada Huoyu, karena kita telah tiba di Central Wilderness, kita tidak perlu terburu-buru. Sekarang, energi di dantianku telah mencapai lingkaran penuh. Mari kita cari tempat yang tenang dan tunggu terobosanku. Sekarang peti mati putih pucat telah lolos, mereka pergi ke Evil Abyss, tempat para penjahat berkumpul. Setiap kekuatan yang bisa mereka tingkatkan adalah hal yang baik. Karena mereka bisa membuat terobosan, mereka harus membuat terobosan dalam kekuatan. Bos, apakah kamu akan membuat terobosan lagi? Huoyu bertanya dengan heran ketika mendengar kata-kata si Feng. Dia ingat bahwa, iblis, ini baru saja membuat terobosan belum lama ini. Pada saat itu, langit dan bumi disambar petir liar legendaris, petir hitam penghancur iblis. Namun dia tidak menyangka bahwa, setan, ini akan membuat terobosan lagi hanya dalam waktu sekitar satu bulan. Bahkan jika, setan, ini memiliki banyak harta karun langit dan bumi, tidaklah mudah untuk memahami seni bela diri yang paling penting. Setelah mendengar kata-kata Huoyu, si Feng tidak menjawabnya secara langsung. Sebaliknya, dia berkata, ayo cari tempat yang tenang. Ben Sao tidak ingin diganggu lagi. Sejak si Feng mengatakan ini, sepertinya dia memiliki keyakinan mutlak pada terobosannya. Namun, berbicara tentang gangguan, setiap kali dia membuat terobosan, Black Thunder of Demon Destruction akan menimbulkan terlalu banyak suara. Sulit untuk tidak menarik perhatian. Tampaknya iblis ini benar-benar akan membuat terobosan. Iblis adalah iblis, monster tak tertandingi di generasinya. Kita tidak bisa menggunakan akal sehat padanya, kata Huoyu diam-diam di dalam hatinya lagi. Ayo pergi, kata si Feng. Baiklah, Huoyu mengangguk. Kemudian, kedua sosok itu melintas di langit malam dan menghilang di saat bersamaan. Setelah si Feng dan Huoyu pergi, sosok mereka bergerak cepat di langit malam. Di bawah mereka masih ada hutan liar. Tidak ada tanda-tanda pemukiman manusia atau makhluk cerdas. Setelah berteleportasi beberapa saat, mereka merasakan segala sesuatu ke segala arah. Sosok si Feng dan Huoyu tiba-tiba berhenti, dan mereka masih berhenti di langit di atas hutan terpencil. Tidak perlu mencari lagi, daerah ini adalah tempat terpencil yang mereka cari. Tampaknya lelaki berwajah persegi, Ma Tong, yang tampak jujur dan tulus, telah memilih tempat yang baik untuk melakukan hal tercelah seperti itu. Dia tidak tahu bagaimana dia menipu wanita itu ke dalam hutan terpencil seperti ini dan bahkan menipunya untuk meminum obat. Memikirkannya dengan hati-hati, Ma Ying Tong ini dapat dianggap memiliki beberapa trik. Mungkin wajahnya yang jujur dan jujur memberinya kelebihan bawaan. Jika bukan karena kedatangan si Feng dan Huoyu yang tidak disengaja. Mungkin saat ini, ia sudah menikmati tubuh indahnya sepuasnya. Itu benar-benar masalah satu pikiran antara surga dan neraka. Kita lakukan di sini saja, kata si Feng pada Fire Desiree. Huoyu menganggup dan bersumpah, Bos, kamu bisa menerobos tanpa khawatir. Aku akan melindungimu. Pada saat ini, pikiran si Feng berkelebat. Tiba-tiba, cahaya merah darah yang sangat besar muncul di bawahnya. Saat lampu berwarna merah darah jatuh, sebuah pohon besar yang menyerupai api muncul. Itu adalah pohon api yang si Feng taruh di tablet batu darah. Setelah pohon api muncul, suhu seluruh langit malam menjadi sangat panas. Kemudian, pohon api tumbang dengan cepat menuju hutan liar di bawah, seolah-olah api surgawi sedang turun. Dengan suara, bang pohon api itu mendarat di hutan liar. Tiba-tiba, di bawah api pohon api yang menyala, hutan liar di bawahnya langsung berubah menjadi lautan api yang berkobar, terus menyebar ke segala arah. Langit malam diwarnai dengan warna berapi-api. Wajah si Feng dan Huoyu diterangi oleh lampu merah menyala. Kamu sebaiknya menjauh dariku. Saat Ben Sao hendak menerobos, kesusahan guntur tidak begitu menyenangkan, kata si Feng. Dia mengingatkan Huoyu. Memikirkan kesengsaraan guntur hitam yang kejam terakhir kali, Huoyu masih merasakan ketakutan yang berkepanjangan meskipun sekitar satu bulan telah berlalu. Dia bahkan bertanya-tanya apakah dia akan mampu menahan Dark Demon Lightning yang begitu kejam, atau berapa lama dia bisa menahannya jika dia terkena serangannya. Waktu itu, bencana petir sudah seperti ini. Lalu, kali ini, seberapa dahsyatkah bencana petir yang akan turun setelah iblis menerobos? Huoyu tidak bisa membayangkannya. Untuk sesaat, wajah Huoyu penuh kesungguhan. Setelah si Feng memperingatkan Huoyu, tubuhnya bergerak dan dia turun menuju lautan api yang berkobar di bawah, menuju pohon besar yang berkobar di dalam lautan api. Sekarang, alasan mengapa si Feng melepaskan pohon api ini adalah karena dia perlu menggunakannya untuk memahami seni bela diri. Kemudian, si Feng bergegas ke lautan api yang mengamuk. Adapun Huoyu yang berada di udara, tubuhnya segera bergerak dan dia mulai pergi dengan cepat. Iblis, abnormal ini bisa saja menerobos kapan saja. Jika dia tidak segera mundur, buntur hitam pembunuh iblis bisa menyerangnya kapan saja. Setelah memasuki lautan api yang berkobar, si Feng mulai duduk bersila di lautan api di bawah pohon api. Ia membiarkan api yang berkobar membakar tubuhnya, tetapi ia menutup matanya dan tetap tidak bergerak, setenang gunung tai. Faktanya, dengan tubuhnya yang kuat saat ini, kobaran api seperti ini tidak dapat menyakitinya sama sekali. Adapun pemahaman seni bela diri. Faktanya, selama periode waktu ini, si Feng telah menghadapi banyak ahli di atas alam demigot bintang 2, dan dia bahkan telah membunuh beberapa dari mereka. Dia bahkan telah melihat kekuatan seorang ahli alam demigot bintang 9. Sekarang, si Feng bukan lagi kaisar Jeyu di benua Tianheng, yang bahkan tidak bisa menyentuh alam demigot. Si Feng telah memahami gagasan umum untuk memasuki alam setengah dewa Samsung dari bintang 2. Sekarang, duduk di bawah pohon api, pemahamannya menjadi semakin jelas. Si Feng duduk di bawah pohon api selama 4 jam. Namun, pada saat ini, di tengah lautan api yang berkobar, si Feng yang awalnya berekspresi dingin, tiba-tiba menyeringai dan membuka matanya yang sedikit tertutup. Dia perlahan membuka mulutnya dan bergumam, menerobos, Samsung demigot realem. Ledakan, tiba-tiba, suara gemuruh menggema di langit, seolah-olah surga sedang marah. Tanah tempat si Feng berada tiba-tiba bergetar oleh suara gemuruh-gemuruh itu. Ledakan, tepat saat gemuruh itu menghilang, gemuruh lain menyusul tak jauh di belakangnya. Iblis ini benar-benar akan menerobos. Di langit malam yang jauh, ketika Huoyu mendengar keributan itu, dia buru-buru mengangkat kepalanya dan menoleh. Ia melihat pusaran hitam besar muncul di langit. Petir hitam terus-menerus menyambar di pusaran hitam itu, seolah-olah ada naga hitam besar yang ganas sedang berguling-guling di dalamnya. Huoyu telah menemukan bahwa pusaran hitam dan petir hitam yang berjatuhan hebat yang disaksikannya malam ini tidak ada bandingannya dengan pusaran dan petir yang pernah disaksikannya di padang gurun besar luo hari itu, baik dari segi ukuran maupun momentumnya. Ledakan 1232 Ledakan Suara guntur yang tampaknya dapat menghancurkan dunia, tiba-tiba meledak di langit. Segera setelah itu, petir iblis hitam pekat di pusaran air besar semuanya berkumpul dan berubah menjadi petir iblis yang sangat besar. Kemudian, tiba-tiba ia turun menuju tanah di bawahnya. Seolah-olah naga petir hitam yang besar telah muncul, membawa kekuatan untuk menghancurkan dunia. Ia perkasa dan kuat, seolah-olah akan menghancurkan seluruh dunia. Seolah-olah ia akan melahap seluruh dunia dan mengubahnya menjadi lautan guntur hitam. Ini, kekuatan petir ini, kekuatan petir liar ini. Dalam kehampaan di kejauhan, mata Huoyu terbuka lebar saat dia melihat petir hitam besar yang jatuh dari pusaran air hitam. Hatinya penuh kejutan. Jika sambaran petir gelap ini menyerang tubuhnya. Memikirkan hal ini, Huoyu diam-diam menelan ludahnya, menggelengkan kepalanya, dan segera menyingkirkan ide gila ini dari benaknya. Kalau dia mencoba kekuatan petir iblis ini, berarti dia mencari kematian. Akhirnya tiba, iblis hitam petir kehancuran. Si Feng mendongak ke langit, menatap petir iblis penghancur yang turun dengan cepat, lalu menyeringai dingin. Dia telah mengambil kembali pohon yang menyala itu ke dalam ruang tablet batu darah. Setelah itu, sosok si Feng tiba-tiba bergerak dan melesat ke langit malam yang penuh kekerasan. Dalam menghadapi petir kehancuran iblis liar, dia, iblis yang telah terbunuh, tidak mundur. Sebaliknya, dia menghadapinya secara langsung. Petir iblis penghancur yang besar itu tampaknya telah membuka mulut besar yang dapat melahap segalanya. Pada saat berikutnya, sosok si Feng berada di bawah petir iblis penghancur. Tubuhnya yang kecil seperti semut, tidak dapat menghentikan petir iblis penghancur yang liar sama sekali. Kemudian, dia ditelan. Setelah si Feng ditelan, tidak terjadi apa-apa. Seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Guntur iblis yang dahsyat itu terus membawa kekuatan untuk menghancurkan langit dan bumi, dan tiba-tiba jatuh ke tanah di bawahnya. Ledakan. Ia jatuh dengan keras ke dalam hutan tandus di mana api membumbung ke langit. Api pun lenyap dalam sekejap. Petir hitam menyambar langit dan bumi. Bumi bergemuruh dan bergetar terus-menerus. Gempa bumi besar akan terjadi di hutan tandus ini. Ledakan. Dentuman. 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 Gemuruh-gemuruh-gemuruh. Gemuruh-gemuruh-gemuruh. Di hutan terpencil yang berantakan total, bumi sedikit bergetar karena pergerakan di kejauhan. Sosok ungu, tampak halus dan halus tergeletak di sebuah lubang besar. Tubuhnya bergetar mengikuti getaran bumi. Secara bertahap, wanita itu perlahan terbangun dari komanya. Di wajahnya yang cantik, alisnya yang panjang dan indah saling bertautan erat. Matanya sedikit menyipit, dan ada ekspresi kebingungan. Di mana tempat ini? Mengapa aku di sini? Setelah itu, pandangan kabur di mata wanita itu berangsur-angsur menjadi lebih jelas. Demikian pula kesadarannya. Gambaran tentang apa yang terjadi sebelum dia pingsan muncul satu demi satu. Pikiran-pikiran ini terlintas dalam benaknya. Ah, saya. Setelah itu, dia menjerit. Dia ingat itu sebelum dia pingsan. Perasaan berapi api itu miliknya. Memikirkan hal ini, wanita berpakaian umu itu buru-buru memeriksa tubuhnya. Setelah pemeriksaan yang cermat, dia diam-diam menghela nafas lega. Untungnya, tubuhku tidak menunjukkan tanda-tanda dia niaya. Berbicara tentang hal itu, dia cepat-cepat menjulurkan lidahnya, memperlihatkan penampilan imut seorang gadis kecil. Dia tertawa mencela diri sendiri dan berkata, Pada saat itu, dia tidak jauh dariku. Status seperti apa yang dia miliki? Bagaimana dia bisa menganiaya saya? Bagaimana dia bisa membiarkan orang lain menganiaya saya? Saat dia mengatakan ini, sosok merah menyala muncul di benaknya. Pada saat ini, pikirannya dipenuhi dengan rasa manis, seolah-olah dia tidak menyadari bahwa bumi di bawahnya bergetar dan bergemuruh. Aku tidak menyangka kalau orang yang ditakdirkan untukku adalah dia. Putra suci api yang legendaris. Si jenius muda yang terkenal di dunia. Memikirkan hal ini, senyum bahagia muncul di wajahnya. Dia merasa telah jatuh cinta. Agaknya, rasa manis di hatinya ini adalah perasaan jatuh cinta yang banyak dibicarakan orang. Hah! Pada saat ini, wanita berpakaian umu itu tiba-tiba menyadari bahwa tanah di bawahnya tampak sedikit bergetar. Gempa bumi! Gerakan ini sepertinya datang dari arah itu. Wanita itu bergumam pelan. Setelah itu, dia mengangkat kepalanya dan melihat ke arah utara. Tubuh halusnya bergerak pelan, dan dia melayang menjauh dari tanah yang berantakan. Segera, sosok umu itu terbang ke udara, dan segera, petir hitam besar dan megah muncul di garis pandangnya. Ini, ini, petir hitam. Melihat petir iblis kegelapan, wanita itu terkejut dan matanya terbelalak. Ini adalah pertama kalinya dia melihat petir yang begitu dahsyat. Terlebih lagi, itu adalah petir hitam. Melihat petir iblis yang besar itu, dia merasa seolah-olah dia adalah seekor semut kecil di bawah kekuatan langit dan bumi. Selama dia cukup dekat, dia akan berubah menjadi abu. Mungkinkah? Mungkinkah ini? Kesengsaraan guntur yang legendaris. Wanita berbaju umu itu melebarkan matanya dan mengingat beberapa legenda yang pernah dia dengar sebelumnya. Dikatakan bahwa beberapa jenius dan iblis yang tiada taranya begitu berbakat sehingga surga akan mengirimkan kesengsaraan guntur yang tiada taranya untuk menghancurkan mereka. Orang yang bisa memicu kesengsaraan guntur pasti satu dari satu miliar. Aku, aku tahu. Saat wajah cantiknya dipenuhi dengan keterkejutan, wanita berbaju umu itu tiba-tiba memikirkan sesuatu dan bergumam. Pantas saja. Pantas saja aku tidak melihatnya di sampingku saat aku terbangun. Dia akan mengalami kesengsaraan guntur. Tidak heran putra suci tanah suci api adalah putra suci tanah suci api. Dia dapat memicu kesengsaraan guntur. Calon suamiku adalah orang seperti itu. Pada saat ini, wanita berbaju umu itu semakin yakin dengan perkataan lelaki tua itu ketika dia masih muda. Dia yakin bahwa putra suci dari tanah suci api adalah orang yang ditakdirkan untuk bersamanya. Dia merasa bahwa orang yang mengalami kesengsaraan guntur di bawah petir iblis kegelapan yang ganas pastilah putra suci dari tanah suci api. Kalau bukan putra suci tanah suci api, mungkinkah itu pengikut putra suci tanah suci api yang mengenakan baju besi berwarna merah darah? Ketika dia memikirkan hal ini, wanita berpakaian umu itu menertawakan dirinya sendiri lagi. Dia tertawa memikirkan pemikiran konyol yang tiba-tiba muncul di benaknya. Ini, ini tidak mungkin. Aku kira pengikut itu bersembunyi di suatu sudut dengan mulut dan mata terbuka lebar, menyaksikan calon suamiku memicu petir iblis kegelapan. Sambil mencibir, mata wanita berpakaian umu itu terfokus pada petir iblis kegelapan. Dia mulai merasakan kekuatan petir iblis yang mengerikan. Meski dia terkejut, hatinya dipenuhi rasa manis. Dalam benaknya, dia sudah membayangkan hari ketika putra suci tanah suci api naik ke tahta tanah suci api. Dan dia, yang mengenakan jubah api yang indah, akan menjadi ibu suci api yang dipuja oleh semua orang. Dia akan berada di tempat tinggi dan disembak oleh jutaan orang. 1233 Kali ini, tempat yang Si Feng temukan untuk membuat terobosan memang terpencil dan tidak berpenghuni. Petir iblis gelap yang ganas menyebabkan langit dan bumi berguncang. Kecuali Huoyu dan wanita berbaju ungu, tidak ada orang lain yang tertarik. Bisa dibayangkan, tampaknya hutan tandus ini merupakan kawasan yang telah ditinggalkan oleh dunia. Namun, Si Feng dan Huoyu telah menemukan bahwa daerah ini memiliki vital ki yang tipis, jadi wajar jika makhluk hidup menjauh. Benua terpencil penuh dengan vital ki. Bahkan orang biasa yang tidak berlatih bela diri suka tinggal di tempat yang penuh dengan vital ki. Menyerap vital ki sepanjang tahun dapat meningkatkan kesehatan fisik seseorang dan membuatnya sehat serta berumur panjang. Petir iblis kegelapan yang agung dan kuat, yang tampaknya mampu menghancurkan langit dan bumi, baru mulai menunjukkan tanda-tanda menghilang setelah menyambar dari malam hingga pagi. Selama periode waktu ini, Huoyu, yang berada di kehampaan yang jauh, sedang menatap petir iblis gelap besar yang sepertinya menghubungkan langit dan bumi. Itu seperti pilar petir yang besar. Ini, setan, saya tidak tahu bagaimana keadaan iblis ini sekarang. Apakah dia akan hancur di bawah sambaran petir? Huoyu berpikir dalam hati. Bagaimanapun, di bawah petir iblis kegelapan yang semakin ganas, jika itu adalah Huoyu, dia pasti akan berubah menjadi abu. Kemudian, Huoyu menggelengkan kepalanya diam-diam dan bergumam, iblis ini tetaplah iblis. Bagaimana orang seperti itu bisa mati semudah itu? Jika seseorang mengatakan bahwa, iblis, ini telah mati di bawah sambaran petir, Huoyu tidak akan pernah mempercayainya. Tubuh iblis abadi yang ada dalam legenda kuno telah lahir. Mungkin iblis ini lahir sesuai dengan takdir. Tepat saat petir iblis kegelapan semakin melemah, tiba-tiba, ah! Raungan seperti binatang buas bergema di antara langit dan bumi. Dan auman ini seperti suara binatang buas. Itu berasal dari Dark Demonic Lightning yang kejam. Tentu saja, tentu saja. Kata Huoyu. Raungan itu membuktikan bahwa iblis masih hidup di dalam petir iblis gelap yang kejam. Suara ini. Di bagian lain langit malam, wanita berbaju umu itu secara alami mendengar gemuruh dari petir iblis kegelapan. Kemudian, dia berkata, ini adalah suara putra suci Huoyan. Dia pasti sangat kesakitan sekarang karena menderita sambaran petir kesengsaraan seperti itu. Putra suci ku Huoyan. Ah! Petir kesengsaraan? Petir kesengsaraan? Pergilah cepat! Jangan sakiti putra suci Huoyanku. Saya mohon padamu. Selagi dia bicara, wanita berjubah umu itu mendesah pelan dan memperlihatkan ekspresi kesakitan. Namun, siapa sangka bahwa putra suci dari sekte api Inferno, yang membuatnya sakit hati, sebenarnya sedang menyaksikan petir iblis kegelapan bersamanya di bagian lain dari kehampaan. Berikan pada Bensau. Membubarkan. Ah! Tepat saat lolongan bagaikan suara binatang buas terdengar, terdengarlah raungan yang marah dan bermartabat dari petir gelap itu, bergema di langit dan bumi sekali lagi. Setelah teriakan keras itu, Dark Demonic Lightning yang sudah mulai mundur sepertinya mundur dengan kecepatan yang lebih cepat. Gelap-gelap iblis-iblis-iblis petir. Si Feng saat ini sedang melampaui kesengsaraannya. Putra ku yang kudus. Dia aman dan sehat. Wanita berbaju umu melihat ke arah petir iblis kegelapan. Hatinya dipenuhi dengan kegembiraan. Lalu dia berkata. Saya pernah mendengar orang berkata bahwa melewati petir kesengsaraan itu seperti terlahir kembali. Putra ku Huoyan sangat berbakat. Setelah melewati kesengsaraan petir, dia akan menjadi lebih luar biasa. Siapakah di dunia ini yang dapat menandingi putra suci Huoyanku? Hah! Saat ini, raungan marah terdengar lagi. Di bawah gemuruh amarah yang tiba-tiba ini, petir kesengsaraan gelap antara langit dan bumi dengan cepat mundur. Tak disangka, langsung dikalahkan oleh teriakan itu. Tubuh yang telanjang, berdarah, dan mengerikan terpantul di mata wanita berpakaian ungu itu. Melihat sosok tersebut, wanita berbaju ungu itu kaget. Huo, putra suci Huoyan. Saat dia hendak mengucapkan kata, si tubuh yang patah itu tiba-tiba muncul dan menghilang dari pandangannya. Anak! Ketika dia meneriakan kata, anak, kekosongan itu sudah kosong. Tidak ada satu sosok pun yang terlihat. Ia menundukkan kepalanya sedikit, dan hamparan tanah yang dalam keadaan mengerikan dan berantakan terpantul di matanya. Itu membuktikan bahwa, bencana besar, yang menghancurkan langit dan bumi memang telah terjadi di hamparan tanah ini. Kemana? Kemana dia pergi? Putra suci api yang berkobar-kobar. Wanita berpakaian ungu itu sedikit mengangkat kepalanya dan terus berjalan kembali ke kehampaan. Dia berkata dengan linglung. Setelah sosok itu melintas, kecepatannya seperti kilat. Itu bukan sesuatu yang bisa dia tangkap. Putraku Huoyan. Karena ahli itu mengatakan bahwa dialah yang ditakdirkan untuk bersamaku, aku yakin kita akan segera bertemu lagi. Aku percaya, putraku yang kudus, Huoyan. Aku akan memperlihatkan kepadamu diriku yang lebih cantik pada saat itu. Tidak, saya harus berkultivasi dengan baik. Saya tidak bisa menjadi beban baginya di masa depan. Saya akan menjadi bunda suci Huoyan di masa depan. Pada saat ini, wanita berpakaian ungu itu mengepalkan tangannya dan berkata dalam hati. Keinginan untuk menjadi lebih kuat berkobar kuat di hatinya. Kekuatan cinta tampaknya memenuhi tubuhnya. Antara langit dan bumi, langit kelabu berangsur-angsur menjadi cerah. Hangatnya sinar matahari pagi menyinari bumi, membawa kehangatan, kecerahan, dan vitalitas bagi bumi. Pada saat ini, Si Feng dan Huoyu bergerak cepat dalam kehampaan. Meskipun tubuh Si Feng rusak, dia berpikir lebih baik meninggalkan tempat ini sesegera mungkin. Dia dan Huoyu pernah berpatroli di tempat ini sebelumnya dan mendapati bahwa tempat itu adalah tanah kosong tanpa tanda-tanda ada penghuninya. Namun, keributan yang disebabkan oleh Demon Extinguishing Black Thunder selama kesengsaraannya terlalu besar. Siapa yang tahu apakah itu menarik perhatian orang lain atau tidak, atau apakah itu menarik perhatian beberapa kultifator yang sulit dihadapi. Bos, Anda terluka seperti ini, tetapi Anda masih bergerak dengan kecepatan tinggi. Apakah Anda baik-baik saja? Huoyu berbalik dan menatap tubuh Si Feng yang hancur, berlumuran darah dan tidak dapat dikenali lagi, lalu bertanya. Melihat Si Feng terluka parah, Huoyu merasa seluruh tubuhnya dipenuhi kepanikan. Ia merasa bahwa, iblis ini bisa mati kapan saja dan jatuh dari kehampaan. Tubuh Ben Sao kuat di luar imajinasimu. Cedera ini tidak akan membunuh Ben Sao. Jangan khawatir, jawab Si Feng. Lalu dia berkata, sudahlah, jangan banyak omong. Ayo kita jalan dengan kecepatan penuh. Uh, Huoyu menjawab, dia merasa kekhawatirannya tidak perlu. Bahkan Dark Berserk Lightning yang begitu kuat telah ditahan oleh, iblis ini. Jika ada orang lain yang mati, iblis ini kemungkinan besar akan selamat. 1234. Si Feng dan Huoyu akhirnya memasuki Gunung Tandus. Setelah memanggil Disa dari tablet batu darah, Si Feng menyelam ke dalam tanah dan memerintahkan Huoyu untuk mengintai dan memahami area ini. Dengan bantuan kekuatan super bumi Disa, Si Feng menyelam hingga mencapai kedalaman 100 meter. Setelah itu, Si Feng meminjam kekuatan-kekuatan super bumi Disa untuk menciptakan ruang sederhana di bawah tanah. Kemudian, dengan tubuhnya yang patah, dia duduk bersila di tengah ruangan ini. Tangannya membentuk segel tangan misterius. Dia menggunakan salah satu metode kultivasi Jeyu, metode kultivasi abadi, tubuh abadi Jeyu. Di dada Si Feng, muncul sebuah karakter kuno berwarna putih, memancarkan aura kuno. Itu adalah karakter kuno yang mewakili hukum kehidupan. Pada saat ini, tubuh yang rusak ini pulih dengan cepat. Setelah kesengsaraan guntur, 27 tetes darah iblis abadi di tubuh Si Feng telah terbagi menjadi 81 tetes. Oleh karena itu, tubuh iblis abadi ini tidak akan mudah mati. Wajahnya yang juga berlumuran darah, dengan cepat kembali ke penampilan biasanya yang cantik dan tampan dengan berbagai metode pemulihannya. Kemudian, cahaya merah darah menyala di tubuh Si Feng, dan Blue Demon Battle Armor, yang telah ia simpan untuk menahan petir kesengsaraan, sekali lagi dikenakan di tubuhnya. Hah, tiba-tiba, Si Feng meraung pelan. Dark Demon Thunder yang ganas tiba-tiba meledak dari tubuhnya. Setelah kesengsaraan petir, Si Feng tidak hanya melangkah ke alam Demigod Bintang 3, tetapi darah iblis abadi di tubuhnya juga terbagi menjadi 81 tetes. Bahkan Dark Demonic Lightning di tubuhnya telah berevolusi sekali lagi, menjadi lebih kuat. Guntur Setan Gelap dari alam Demigod Bintang 2 tidak dapat dibandingkan dengan Guntur Setan Gelap dari alam Demigod Samsung. Hanya dengan melihatnya, sekarang, Guntur Setan Gelap yang dilepaskan Si Feng jauh lebih ganas dan dahsyat. Gaya ketiga dari iblis Guntur Sejati, 9 Guntur. Hancurkan Dunia. Tepat pada saat ini, Si Feng meraung keras. Lalu, di tubuh Si Feng. Di sekelilingnya, 9 baut petir iblis yang gelap dan ganas muncul, seolah-olah mereka adalah 9 naga petir gelap yang ganas. Ledakan, 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 ledakan. Kemudian, ruang tempat Si Feng berada terus-menerus dipenuhi ledakan dahsyat. Tanah terus-menerus dihancurkan oleh Guntur Setan Gelap yang dahsyat. Dalam sekejap mata, keadaan menjadi sangat kacau. 9 Guntur. Hancurkan Dunia. Itu adalah teknik pertarungan Demigod Bintang 3 yang muncul di benaknya setelah dia menjadi Demigod Bintang 3. 9 Guntur menghancurkan dunia dan 9 Guntur menghancurkan dunia. Namun kekuatan Guntur yang menghancurkan adalah 9 Guntur Setan Gelap yang berbeda. Namun Guntur yang merusak adalah Guntur. Hancurkan yang sunyi berarti hancurkan alam Demigod. Di bawah 9 kilat kiamat, tanah di sekitar Stoney Maple terus-menerus dihancurkan, dan ruang bawah tanah terus meluas. Tepat pada saat ini, Si Feng membawa 9 helai petir iblis ke gelapan bersamanya. Sosoknya tiba-tiba bergerak saat ia menyerang. Kali ini, dia bergegas keluar dari tanah. Dia tidak menggunakan kekuatan Super Bumi milik Yin Kors. Dia langsung menggunakan 9 Guntur Setan Gelap untuk menghancurkan tanah menjadi berkeping-keping di manapun mereka lewat. Kemudian, Si Feng menyerbu ke dalam kehampaan dengan 9 Guntur Setan Gelap yang dahsyat. Hah! Si Feng meraung lagi. Ia mengepalkan tinjunya dan tubuhnya tiba-tiba bergerak. 9 baut petir gelap melesat keluar. Kemudian, mereka pingsan. Tubuh Si Feng. Lalu, dia muncul dalam kehampaan. Saat ini, dia menundukkan kepalanya lagi. Dia melihat bahwa gunung tandus tempat dia jatuh telah berubah menjadi reruntuhan batu yang berantakan karena hancurnya 9 Guntur Setan Hitam. Sementara itu, di dunia luar, matahari sudah tinggi di langit. Saat itu sudah siang. Si Feng melihat sekeliling. Kekosongan itu masih kosong. Fire Desiree, yang telah pergi, belum kembali. Kemudian, Si Feng mengulurkan tangan kirinya dan menatapnya. Tiba-tiba, energi kematian yang kuat muncul di tangan kirinya. Energi kematian ini sama dengan yang digunakan Si Feng untuk membunuh lebih dari 200 prajurit di Gunung Gu'e saat ia berada di kota es dan salju yang tandus. Kemudian, ia menggunakan metode rahasia Jeyu untuk mengumpulkan energi kematian mereka di tangan kirinya. Kemudian, teknik gelap Jeyu mulai bekerja. Si Feng segera mengumpulkan energi kematian di tangan kirinya dan mengalirkannya ke dalam tubuhnya. Energi itu mengalir ke dantiannya, yang terbakar dengan api merah darah. Segera, energi kematian yang kuat habis dimakan. Namun, Si Feng menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Dia tersenyum pahit dan berkata pada dirinya sendiri, dan Tian Ben Sao bahkan lebih tidak normal. Akan semakin sulit untuk ditembus di masa depan. Mendesah, ini menjadi semakin seperti jurang maut. Energi kematian lebih dari 200 prajurit realem demigod bintang 1 dan 2, ditambah energi kematian Gu Yan, prajurit realem demigod Samsung, Si Feng bahkan tidak memiliki sepersepuluh energi di dantiannya setelahnya. Melahapnya. Hanya seperdua puluh. Namun, Si Feng menghela nafas. Ini sesuai ekspektasinya. Sekarang, dia akhirnya melangkah ke alam demigod Samsung. Dia juga telah mempelajari keahlian tempur baru, Celestial Demon True Thunder. Keterampilan tempur Celestial Demon True Thunder sangat erat kaitannya. Karena Si Feng telah mempelajari jurus pertama tunder celap Ninheaven, dia tidak perlu lagi memahami Nine Tunders APR dan Nine Tunders Destroy the World. Sekarang, kekuatan tempur Si Feng telah mencapai tingkat baru. Kemudian, sosok Si Feng melayang di kehampaan, menunggu dengan tenang kedatangan Fire Desiree. Benua Tianheng, Wilayah Timur, Kerajaan Kabut Langit, Istana Kekaisaran. Kaisar Lanyuan mengenakan jubah naga emas sembilan cakar dan duduk di singgah sana naga. Para pejabat sipil dan militer berdiri dengan bangga di kedua sisi setelah membungkuk. Namun hari ini, Kerajaan Kabut Langit menyambut sebuah peluang besar. Seorang pelayan yang mengaku sebagai, Kaisar Luar Biasa, berjalan ke olah istana yang megah dengan kepala terangkat tinggi dan dada membusung. Luar biasa, salah satu dari tiga kerajaan besar di wilayah timur, Kekaisaran Angin Timur. Baru-baru ini, sebuah toko tiba-tiba muncul di wilayah timur. Baru-baru ini, orang-orang sering mendengar legenda luar biasa ini. Belum lama ini, dikatakan bahwa orang luar biasa ini telah berhasil melangkah ke alam Kaisar Beladiri yang tak tertandingi, mematahkan belenggu wilayah timur yang tidak menghasilkan Kaisar Beladiri selama hampir seribu tahun. Sejak saat itu, orang yang luar biasa ini menyebut dirinya sebagai, Kaisar Luar Biasa. Pelayan di sebelah, Kaisar Luar Biasa, berjalan di Istana Kekaisaran dengan wajah penuh arogansi. Dia bahkan tidak menaruh perhatian pada Kaisar Kekaisaran Kabut Langit, Lan Yuan. Para pejabat sipil dan militer yang berdiri di kedua sisi menyipitkan mata ketika mereka melihat pria sombong yang berjalan di depan mereka, dan mereka semua menunjukkan ketidaksenangan. 1.235 Kurang ajar, beraninya kamu tidak berlutut di hadapan Kaisar Kerajaan Kabut Langit. Di Istana Kekaisaran-Kekaisaran Kabut Langit, pelayan Kaisar fenomenal mendekati Kaisar, Lan Yuan, yang sedang duduk di singgah sana naga. Dia mengangkat kepalanya dengan bangga dan menatapnya tanpa ada niat untuk berlutut. Ketika seorang jenderal melihat ini, dia buru-buru berteriak marah pada pelayan itu. Berlutut. Mendengar suara marah itu, pelayan itu malah tertawa bukannya marah. Ekspresi wajahnya seolah-olah dia baru saja mendengar lelucon paling lucu di dunia. Ia tertawa keras dan berkata, Hahaha, dalam hatiku, di wilayah timur, hanya tuanku, Kaisar fenomenal, yang layak membuatku berlutut. Hanya dia yang memenuhi syarat untuk membuatku berlutut. Adapun yang lainnya, Huff. Pada akhirnya, pelayan itu mendengus dingin. Maksudnya jelas, selain Kaisar fenomenal, tidak ada orang lain yang layak membuatnya berlutut, termasuk Kaisar, Lan Yuan, yang duduk jauh di atas. Mendengar perkataan orang ini, wajah perkasa Lan Yuan juga mengernyit dalam, menampakkan ketidaksenangannya. Kaisar sudah marah. Jika orang ini bukan pelayan Kaisar fenomenal, dia akan diseret keluar dan dipukuli sampai mati atas perintah Lan Yuan. Aku tidak menyangka bahwa di wilayah timur, akan ada seseorang yang berhasil melangkah ke alam Kaisar Beladiri. Dan itu adalah orang yang dulunya tidak dikenal. Orang itu mengirim orang ini ke Kekaisaran Kabut Langitku hari ini. Itu pasti bukan hal yang baik. Lan Yuan berkata dalam hatinya. Kemudian, dia berkata kepada pelayan Kaisar Fenomena dengan suara yang dalam, Sekarang ini adalah istana pagi Kekaisaran Kabut Langit. Mengapa kamu masuk dengan gegabuh? Tuanku berkata, pelayan itu masih mengangkat kepalanya dan berkata dengan bangga, Sekarang dia telah berhasil melangkah ke alam Kaisar Beladiri dan menjadi orang terkuat di wilayah timur, semua kekuatan di wilayah timur akan tunduk padanya. Termasuk Kekaisaran Kabut Langitmu. Apa? 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 Kurang ajar. Ini terlalu kurang ajar. Orang ini pantas dibunuh. Pada saat ini, gelombang suara kemarahan terdengar di istana Kekaisaran. Gelombang niat membunuh yang dingin mulai menyebar di istana Kekaisaran. Jelas saja, kata-kata arogan, pelayan itu telah membuat marah semua orang, dan menyebabkan banyak sekali orang di istana Kekaisaran ingin membunuhnya. Mereka semua adalah warga Kekaisaran Kabut Langit. Negara mereka sendiri adalah Kekaisaran Kabut Langit yang agung dan perkasa, salah satu dari tiga Kekaisaran besar di wilayah timur. Bagaimana mungkin mereka tunduk kepada yang lain? Huff. Pada saat ini, bahkan Kaisar Lan Yuan mendengus dingin. Aura pembunuh yang kuat bangkit dari tubuhnya. Orang ini sebenarnya berani mengucapkan kata-kata tidak taat seperti itu setelah memasuki istananya. Dia hanya mendekati kematian. Namun, pelayan Kaisar Fenomenal itu tampaknya sama sekali tidak peduli dengan kata-kata mereka. Di dalam hatinya, hanya ada tuannya, Kaisar Fenomenal. Dia benar-benar tidak percaya bahwa dia adalah pelayan paling setia dari Kaisar Luar Biasa. Mungkinkah orang-orang ini berani mengambil tindakan melawannya? Kalau mau pukul anjing, lihat pemiliknya. Jika mereka berani menyentuhnya, itu sama saja dengan menyentuh tuannya. Kekaisaran kabut langit. Kaisar Kekaisaran kabut langit. Huff. Dulu aku adalah sosok yang sangat kukagumi. Tapi sekarang, dibandingkan dengan tuanku, Kaisar Fenomenal, dia tidak ada apa-apanya. Setelah itu, pelayan Kaisar Fenomenal mencibir di dalam hatinya. Kemudian, dia mengabaikan semua orang, mengangkat kepalanya tinggi-tinggi, dan berkata dengan bangga, tuanku juga mengatakan bahwa karena dia sekarang adalah orang terkuat di wilayah timur, dia akan menjadi orang terkuat di wilayah timur. Tentu saja, dia membutuhkan kecantikan nomor satu di wilayah timur, Putri Linglong, untuk menjadi tandingannya. Setelah jangka waktu tertentu, tuanku akan memilih hari baik dan secara pribadi datang ke Kekaisaran Kabut Langit untuk menikahi Putri Linglong. Apa? 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 Pada saat ini, gelombang seruan kembali terdengar di Aula Utama Istana Kekaisaran. Kaisar Fenomenal tidak hanya ingin Kerajaan Kabut Langit tunduk padanya, tapi dia juga ingin menikahi Putri Linglong. Perlahan-lahan, pemandangan dari dua tahun lalu muncul di benak banyak orang di Aula Utama Istana Kekaisaran. Pemuda yang tiba-tiba menjadi terkenal di Kerajaan Kabut Langit. Di Ibu Kota Kekaisaran, dia mengalahkan semua jenius yang datang dari segala arah. Di langit di atas Ibu Kota Kekaisaran, dia membunuh ahli terkuat di wilayah timur di Kekaisaran Kabut Langit. Dia berhasil merebut hati wanita cantik nomor satu, Putri Linglong. Di langit malam Ibu Kota Kekaisaran, di bawah sorotan puluhan ribu orang, mereka berdua berpelukan dan berciuman, melupakan segalanya. Memukul. Pada saat ini, suara keras tiba-tiba terdengar dari atas Aula Utama. Kaisar Kekaisaran Kabut Langit, Lan Yuan, menghancurkan kursi naga di bawahnya dengan marah dan langsung berdiri. Wajahnya yang perkasa penuh dengan kemarahan saat dia menunjuk ke arah, pelayan, dan berteriak dengan marah, prajurit. Seret orang ini keluar untukku. Kekacauan. Tongkat. Mengalahkan. Mati. Lan Yuan berkata dengan dingin, berhenti sejenak setelah setiap kata. Orang-orang ini sebenarnya mengincar kerajaan Kabut Langit. Mereka bahkan bersekongkol melawan putri kesayangannya. Jika dia tidak mengalahkan orang sombong ini sampai mati, dimanakah prestise nasional kerajaan Kabut Langit? Tidakkah semua orang bisa menindas mereka? Dia sudah pernah berhutang padanya di masa lalu. Dia pernah berkata bahwa dia tidak akan pernah membiarkan dia menderita sedikitpun kesedihan lagi. Dia pernah berjanji pada orang itu, bahwa selama dia masih hidup, dia tidak akan membiarkan siapapun menyakitinya lagi. Ya, saat suara Lan Yuan terdengar, sebuah jawaban datang dari luar Aola Utama. Dua pengawal kekaisaran yang agung dengan baju besi emas melangkah ke Aola Utama. Pukul aku sampai mati. Ketika, pelayan itu mendengar kata-kata Lan Yuan, dia pertama kali terkejut, lalu dia melihat ke langit dan tertawa keras, berkata. Haha, kau berani memukuliku sampai mati. Konyol, sungguh konyol. Kaisar Kerajaan Kabut Langit, saya menyarankan Anda untuk menyadari fakta yang ada di depan Anda. Tuanku adalah kaisar luar biasa. Dia adalah eksistensi yang telah melangkah ke ranah kaisar bela diri. Sekarang di wilayah timur, siapa yang bisa bersaing dengannya? Jika kamu berani menyentuhku, huh. Kerajaan Kabut Langitmu menunggu untuk dihancurkan. Yang Mulia, pada saat ini, seorang pejabat sipil tua segera keluar dari antrian, segera membungku kepada Lan Yuan, dan berkata dengan nada persuasif, Jangan khawatir, Tuan Lan Yuan. Yang Mulia, Anda tidak boleh menyentuhnya. Anda tidak boleh menyentuh orang ini. Gurunya adalah kaisar luar biasa yang telah melangkah ke alam kaisar bela diri. Jika kemenyentuhnya, kekaisaran Kabut Langit kita benar-benar akan dalam bahaya. Ya Yang Mulia, tepat saat pejabat tua itu selesai berbicara, seorang pejabat sipil lain yang tidak mudah lagi melangkah keluar, Yang Mulia, Anda tidak boleh menyentuh orang ini. Tidak bisa, Yang Mulia. Segera setelah itu, orang lain keluar satu demi satu. Tampaknya meskipun banyak sekali orang di kekaisaran Kabut Langit yang marah sebelumnya, Masih ada beberapa orang yang tahu bagaimana menghargai bantuan. Mereka tidak ingin menanggung murka kaisar luar biasa. Di wilayah timur saat ini, siapa di kerajaan Kabut Langit yang mampu bersaing dengan kekuatan kaisar agung? Ha ha, ha 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 ha. Mendengar kata-kata persuasif para pejabat tersebut, pelayan itu tertawa semakin angkuh. Dia tertawa keras, Baiklah. Kalian semua tidak perlu membujuk lagi. Bunuh aku, biarkan kaisar Kabut Langit yang sok suci dan angkuh itu membunuhku. Saya ingin seluruh kerajaan Kabut Langit Anda. Memberikannya kepada saya. Menemani. Mengubur. 1236. Siapapun yang mencoba membujukku lagi akan menjadi seperti kursi ini. Di ruang singgah sana, raungan marah kaisar Lan Yuan terdengar lagi. Tangan kanannya dengan marah menunjuk ke tahta naga yang rusak di bawahnya. Saat ini, kaisar Lan Yuan benar-benar marah. Ketika para pejabat sipil dan militer melihat ini, mereka semua buru-buru tidak berani mengatakan sepatah katapun. Di ruang singgah sana, hanya suara tawa liar sang, pelayan, yang bergema. Ha ha. Ha 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 ha. Bunuh aku. Bunuh saja aku. Ha 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 ha. Nyatanya, dia masih tidak percaya kalau mereka berani membunuhnya. Mereka berani membunuh pelayan, kaisar luar biasa. Jika mereka benar-benar melakukan itu, kekaisaran kabut langit mereka hanya akan menggali kubur mereka sendiri. Namun, segera setelah itu, dua pengawal kekaisaran berbaju sirah emas yang melangkah masuk ke ola telah tiba di belakang pelayan itu. Masing-masing dari mereka mengulurkan tangan besar dan tiba-tiba meraih kedua bahu pelayan itu. Anda, Anda, apa yang ingin kamu lakukan? Mungkinkah kerajaan kabut langitmu benar-benar ingin memberontak? Dengan bahunya dicengkeram, pelayan itu segera mengeluarkan raungan marah. Tapi kedua pengawal istana lapis baja emas tidak mendengarkan omong kosongnya. Mereka hanya mendengarkan perintah kaisar Lan Yuan dan meraih bahu, pelayan itu dan langsung menyeretnya keluar dengan kasar. Kedua pengawal istana lapis baja emas tidak berhenti bergerak. Si, pelayan, berteriak keras lagi, Ah, Anda, Anda, Anda benar-benar ingin memberontak. Biarku beritahu, kamu akan mati. Kalian semua akan mati. Kalian semua akan mati dengan sangat, sangat menyedihkan. Para pelayan, terus-menerus diseret keluar dari aula oleh dua pengawal kekaisaran berbaju siramas. Raungan keras terdengar satu demi satu. Lambat laun, pelayan itu mulai panik. Dia benar-benar takut. Dia menyadari bahwa kekaisaran kabut langit benar-benar ingin menghajarnya sampai mati. Namun, dia adalah pelayan, kaisar luar biasa. Mereka sebenarnya, benar-benar berani bermusuhan dengan kaisar luar biasa. Tidak, tidak, kamu tidak bisa membunuhku. Kerajaan kabut langit, kaisar kerajaan kabut langit, cepat lepaskan aku. Asal kau membiarkanku pergi, aku bisa memohon kekaisaran kabut langitmu di hadapan majikanku, sang kaisar luar biasa. Jika kamu benar-benar mengalahkanku sampai mati, kerajaan kabut langitmu akan benar-benar tamat. Setelah itu, pelayan itu meraung lagi. Kali ini, raungannya dipenuhi dengan ketakutan dan kepanikan. Akan tetapi, pada saat itu, dia diseret keluar dari ruang tahta oleh dua pengawal kekaisaran berbaju zirah mas. Saat berikutnya, Pak, dengan baik, dengan baik, dengan baik. Hah, ah, 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 ah. Di luar aula, gelombang demi gelombang jeritan yang menyakitkan dan melengking terdengar. Pelayan, ini dipukuli sampai mati oleh staff. Pemandangan di luar sudah berubah menjadi pemandangan yang mengerikan, berlumuran darah. Seolah-olah, budak, itu telah masuk neraka. Ketika jeritan melengking dan menyakitkan terdengar di telinga para pejabat lama yang baru saja berdiri untuk membuju elan Yuan, mereka semua merasakan jantung mereka berdebar dan rambut mereka berdiri tegak. Yang mulia, ini adalah deklarasi perang terhadap Kaisar Surgawi yang luar biasa. Membunuh seorang pelayan Kaisar Langit Luar Biasa, ini. Bisakah kerajaan kabut langit menahan murka Kaisar Langit Luar Biasa? Kaisar Surgawi yang luar biasa. Kekaisaran kabut langitku dalam bahaya. Haruskah aku melarikan diri dari Kekaisaran Kabut Langit sesegera mungkin untuk menghindari murka Kaisar Surgawi Luar Biasa? Mendengar teriakan yang datang dari luar, Kaisar Lang Yuan, yang berdiri dengan gagah di ruang singgah sana, jubah naga emas di tubuhnya berkibar tanpa angin. Wajahnya yang perkasa tampak dingin dan tampan, seolah-olah dia tidak tergerak sama sekali. Siapapun yang menyinggung martabat Kaisar akan dibunuh tanpa ampun. Jeritan di luar berangsur-angsur berhenti. Pelayan, Kaisar Surgawi Luar Biasa, telah dipukuli sampai mati dengan tongkat. Mayat, yang pakaiannya berlumuran darah, tergeletak tak bergerak di luar ruang singgah sana. Itu bahkan lebih buruk dari seekor anjing mati. Permusuhan antara Kekaisaran Kabut Langit dan Kaisar Surgawi Luar Biasa dapat dianggap telah terbentuk. Titik. Benua Gurun, Gurun Tengah. Sosok Sifeng berdiri dengan bangga di udara. Tiba-tiba hatinya kembali terasa tidak tenang, seolah akan terjadi sesuatu yang besar. Apa yang sedang terjadi? Alisnya kembali menyatu erat saat dia memikirkan dari mana kegelisahan ini berasal. Apa yang sebenarnya terjadi? Sifeng bergumam pada dirinya sendiri lagi. Pada saat ini, keinginannya untuk kembali ke Benua Tianheng tiba-tiba menjadi semakin kuat. Kegelisahan ini pasti datang dari Benua Tianheng. Sudah hampir setengah tahun sejak dia meninggalkan Benua Tianheng. Dia tidak tahu bagaimana keadaannya sekarang. Murid dan murid agungnya sendiri. kakak perempuannya sendiri, Si Ling. Para prajurit hantu dan jenderal hantu di bawah komandonya. Dan, dia, yang telah menunggunya kembali. Itu semua adalah kekhawatiran terbesar Sifeng. Segera setelah itu, kegelisahan yang tiba-tiba muncul di hati Sifeng perlahan meredah. Pada saat ini, Sifeng tiba-tiba merasakan ada aura di belakangnya yang dengan cepat mendekatinya. Hem, Sifeng menjawab dengan lembut, lalu berbalik dan melihat ke belakangnya. Itu dia, Sifeng segera melihat wajah cantik dan familiar. Itu adalah wanita berpakaian ungu yang hampir dinajiskan oleh Maming Tong di hutan liar tadi malam. Dia dengan cepat mendekatinya. Mengapa dia mendekatinya? Sifeng berpikir dalam hati sambil menatap sosok berpakaian ungu yang semakin dekat. Segera setelah itu, wanita berpakaian ungu itu melintas di depan Sifeng dan bertanya, hanya kamu. Lalu dia bertanya lagi, bagaimana dengan dia? Dia, Sifeng mengerutkan alisnya lagi. Siapakah, dia, yang dimaksudnya? Mungkinkah dia laki-laki yang terbakar sampai mati oleh api keinginan tadi malam? Mungkinkah bukan pria itu yang telah memberinya obat bius tadi malam? Mungkinkah mereka berdua ingin berhubungan seks di hutan liar, dan kemudian dia sendiri yang meminum obat itu untuk mencari kesenangan dan kebaruan? Setelah meminum obat itu, dia masih ingat melihatnya tadi malam, tetapi lupa bahwa laki-laki itu telah terbakar sampai mati oleh api hasrat. Sifeng berpikir dalam hati. Jika itu masalahnya, maka orang-orang di benua Wastelen benar-benar tahu cara bersenang-senang. Lalu Sifeng berkata kepada wanita berpakaian ungu, pria yang bersamamu tadi malam telah terbunuh. Hem, terbunuh. Setelah mendengar kata-kata Sifeng, wanita berpakaian ungu itu awalnya tertegun. Kemudian dia segera mengerti siapa yang sedang dibicarakannya. Dia berkata dengan panik, aku tidak membicarakannya. Aku sedang berbicara tentang Putra Suci, Putra Suci Api Hasrat yang bersamamu. Saat dia mengucapkan beberapa kata terakhir, suaranya menjadi lebih lembut. Pipinya langsung merona, memperlihatkan ekspresi malu. Oh, Putra Suci Api Keinginan, kata Sifeng. Dia berpikir lagi dalam hatinya, wanita ini. Mengapa dia tiba-tiba bertanya tentang api keinginan? Mungkinkah mereka sudah saling kenal? Tapi itu tidak benar. Pria itu jelas ingin memperkosanya tadi malam. Dia seharusnya melakukannya saat dia meminum obat. Oh, Ben Sao mengerti. 1237 Dalam kehampaan, Sifeng melihat wanita berpakaian ungu itu mengungkapkan ekspresi malu ketika dia menyebutkan nama Huoyu. Dia menebak dalam hatinya, itu benar. Mungkinkah saat Ben Sao melewati kesengsaraan guntur tadi malam, pria itu kembali ke tempat berantakan itu dan menemukan wanita ini. Lalu terjadi sesuatu di antara mereka. Sekarang, wanita ini bertanya padaku tentang keberadaan pria itu. Tampaknya pria itu tidak hanya melakukan itu padanya kemarin, tapi juga memikat hatinya. Memikirkan hal ini, Sifeng berkata kepadanya, dia pergi karena ada sesuatu yang harus dilakukan. Oh, jadi dia ada urusan. Setelah mendengar kata-kata Sifeng, wanita berpakaian ungu itu menunjukkan ekspresi sadar dan berkata, itu benar. Masalahnya pasti sesuatu yang tidak dapat kita atasi dengan kekuatan kita. Setelah mengatakan ini kepada Sifeng, wanita berbaju ungu berpikir dalam hati, jadi, dengan alam seni bela diri pria ini, kita hanya bisa menunggunya di sini. Jika kita benar-benar pergi, kita tidak akan bisa membantunya. Sebaliknya, kita akan menjadi bebannya. Eh, mengapa saya tidak bisa melihat alam seni bela diri orang ini? Segera setelah itu, wanita berpakaian ungu itu terkejut. Dia tiba-tiba menyadari bahwa orang di depannya memiliki tingkat kultivasi yang sama dengan dia tadi malam. Mereka berdua berada di alam demigod bintang dua. Namun, pada saat ini, dia sebenarnya tidak bisa melihatnya. Mungkinkah dia juga berhasil mencapai terobosan tadi malam, dan alam bela diri miliknya telah melampaui alamku. Tetapi tidak semudah itu untuk menerobos dari demigod bintang dua menjadi demigod Samsung. Benar bahwa putra Suci Huoyan saya membuat terobosan tadi malam. Karena itu sangat luar biasa, Tuhan mengirimkan guntur kesengsaraan. Adapun dia. Oh, aku tahu, pasti seperti ini. Kemudian, dia segera menyadari sesuatu. Orang ini mengikuti putra Suci Huoyan milikku. Tidak mengherankan bahwa putra Suci Huoyan memberinya harta rahasia yang dapat menyembunyikan alam bela diri miliknya. Dengan latar belakang putra Suci Huoyan, hal-hal ini seharusnya tidak menjadi masalah besar. Pada saat ini, Si Feng berkata kepada wanita berbaju ungu, itu bukan masalah besar. Dia hanya memintanya untuk menanyakan tentang area ini. Ketika wanita berpakaian ungu mendengar kata-kata Si Feng, dia secara alami berpikir bahwa masalah ini adalah masalah besar yang tidak dapat mereka bantu sama sekali dengan kekuatan mereka. Namun bagi putra Suci Huoyan, seperti yang dikatakan orang ini, itu bukan masalah besar. Kemudian, dia menganggup pada Si Feng dan berkata, itu benar. Dengan status dan kekuatannya, itu bukan masalah besar. Kemudian, dia berkata kepada Si Feng, tetapi kamu beruntung bisa mengikutinya. Saya kira kamu pasti telah menerima banyak nasihat darinya tentang dunia seni bela diri. Kau lebih muda dariku, tetapi alam bela dirimu adalah alam dewa bintang dua. Dia berusia 19 tahun dan baru saja melangkah ke alam setengah dewa bintang dua. Dia dikenal sebagai generasi muda jenius di sekte kepunahan. Tapi orang ini telah menjadi demigod bintang dua di usia yang sangat muda. Itu pasti berkat bimbingan putra Suci Huoyan di alam seni bela diri. Terkadang, mengikuti orang yang tepat seperti mendapatkan pertemuan yang tidak disengaja atau nasib baik. Aku mengikutinya. Dia memberiku nasihat tentang alam bela diri. Mendengar kata-kata wanita berbaju umu itu, Si Feng sedikit mengernyit. Apakah orang itu mengatakan bahwa Ben Sao adalah pengikutnya untuk menyelamatkan muka tadi malam? Dia bahkan mengatakan bahwa dia memberi nasihat kepada Ben Sao di alam bela diri. Apakah pria itu ingin dipukuli karena sekian lama tidak terjadi apa-apa di antara mereka? Memikirkan hal ini, Si Feng tidak mengungkapnya, dia juga tidak menjawab pertanyaan wanita berpakaian umu itu. Tidak banyak yang bisa dikatakan kepada wanita yang tidak dikenalnya. Tetapi melihat Si Feng tidak mengatakan apa-apa, wanita berbaju umu itu bertanya kepada Si Feng, apakah kamu tahu kapan dia akan kembali? Saya juga ingin menunggunya di sini. Karena keduanya ditakdirkan untuk bersama, tidak ada cara untuk mengubahnya. Cepat atau lambat, mereka akan bersama. Kemudian, dia harus mengenalnya lebih baik. Si Feng berkata, aku tidak yakin kapan tepatnya dia akan kembali. Oh, baiklah. Wanita berbaju umu itu menganggup diam-diam setelah mendengar kata-kata Si Feng. Dia berpikir dalam hati, orang ini cukup dingin. Ketika wanita berpakaian umu itu berbicara pada Si Feng, Si Feng selalu memberinya perasaan dingin. Tapi memikirkannya dengan hati-hati, dia bisa mengerti. Orang ini sedang mengikuti, dia, sekarang. Mampu mengikuti, dia, memang cukup membuatnya bangga pada dirinya sendiri. Memikirkan hal ini, wanita berbaju umu tidak marah karena sikap dingin pemuda ini. Sebaliknya, dia merasa sedikit manis di hatinya. Itu semua karena, dia, miliknya terlalu luar biasa. Bahkan jika dia menjadi pengikutnya, itu tetap merupakan suatu kehormatan. Mungkin bertahun-tahun kemudian, itu akan menjadi sesuatu yang bisa dibanggakannya di depan keturunannya. Dia dapat memberi tahu mereka bahwa ketika dia masih muda, dia telah mengikuti putra Suci Huoyan. Pada saat itu, dia, akan menjadi putra Suci Huoyan yang terhormat. Tapi kemudian, wanita berbaju umu itu mencibir di dalam hatinya dan berkata diam-diam, meskipun pemuda ini bersikap dingin padaku sekarang, ketika dia mengetahui tentang hubunganku dengannya suatu hari nanti, ekspresi indah seperti apa yang akan dia tunjukkan. Haha. Kemudian, gambaran pemuda yang dingin dan menyendiri ini muncul di benaknya. Wajahnya yang dingin dan menyendiri dipenuhi penyesalan dan rasa sakit. Pada saat itu, dia ingin berbicara dengannya, menyanjungnya, dan menyenangkannya, tetapi dia akan menunjukkan wajah dingin dan meremehkannya. Mungkin terkadang, jika kamu melewatkan sebuah kesempatan, kamu akan membiarkannya begitu saja. Wanita berbaju umu itu mencibir dalam hatinya. Senyum sinis samar muncul di sudut mulutnya. Dia sudah memutuskan bahwa ketika dia bersama dengan dia, inilah saatnya bagi pemuda ini untuk berhenti menjadi anteknya. Setelah itu, wanita berpakaian umu tidak melanjutkan obrolan dengan pemuda dingin itu. Dia diam-diam menunggu, menunggu kembalinya, dia. Setelah beberapa saat, si Feng tiba-tiba melihat api di kehampaan di kejauhan. Api itu bergerak cepat ke arahnya. Si Feng secara alami mengenali bahwa api itu adalah putra suci Huoyan, Huoyu. Namun di kejauhan sana, saat Huoyu tiba-tiba melihat keadaan di pihak si Feng, sosoknya yang bagaikan api itu tiba-tiba terhenti, dan dia buru-buru menghentikan laju larinya menuju ke arah kehampaan tempat si Feng berada. Dia menatap ke arah itu dan bergumam pada dirinya sendiri, sepertinya iblis ini sudah pulih sepenuhnya. Sepertinya iblis ini sudah pulih sepenuhnya dari luka-lukanya. Dia benar-benar menggoda wanita ini. Tadi malam, iblis ini bisa saja tidur dengan wanita ini untuk menambah warna dalam kehidupannya yang membosankan. Tapi saat itu, dia tidak melakukannya. Mungkinkah iblis ini suka mengambil tubuh dan jiwa untuk memuaskan hasrat binatangnya? Memikirkan hal ini, Huoyu berhenti mendekati arah itu dan mulai mundur. 1238 Di dalam kehampaan, wanita berpakaian ungu itu gagal melihat api di kejauhan, tetapi si Feng telah menyadarinya. Kemudian, si Feng tiba-tiba melihat pria itu telah kembali, tetapi dia tidak datang. Sepertinya dia bersembunyi dari sesuatu. Kemudian, si Feng menoleh dan menatap wanita berpakaian ungu di sampingnya. Dia langsung mengerti. Dia berpikir, mungkin pria itu tidak mau bertanggung jawab setelah bermain dengan wanita berpakaian ungu itu, jadi dia mulai menghindarinya begitu melihatnya. Hmm, pada saat ini, wanita berpakaian ungu tiba-tiba melihat pemuda berbaju merah sedang menatapnya. Dia mengerutkan kening lagi dan berpikir. Kenapa dia tiba-tiba menatapku? Mungkinkah dia mempunyai pikiran yang tidak pantas terhadapku? Tapi dengan kecantikanku, wajar saja jika pria-pria di dunia tertarik padaku. Namun, orang-orang ini hanya berangan-angan. Hatiku hanya milik putra suci api yang berkobar-kobar. Pada saat ini, sosok si Feng tiba-tiba melintas. Wanita berpakaian ungu itu melihat pemuda itu tiba-tiba menghilang dari pandangannya. Hmm, apa yang dia coba lakukan? Melihat sosok itu tiba-tiba menghilang dalam sekejap, wanita berbaju ungu itu terkejut. Dia berpikir dalam hati, apakah orang ini tidak hanya berpikiran buruk terhadapku, tapi juga ingin menyerangku. Kalau begitu, aku pasti tidak akan sopan padanya. Untuk sesaat, wanita berbaju ungu itu siap menyerang kapan saja. Tetapi setelah beberapa saat, dia tidak dapat merasakan keberadaan pemuda itu sama sekali. Apakah dia punya kemampuan penyembunyian yang misterius? Wanita berpakaian ungu itu berpikir lagi. Dia tidak berani bersantai sama sekali saat merasakan sekelilingnya. Cahaya ungu mengalir di tangannya. Kemudian, dia berteriak dengan dingin. Apa yang ingin kamu lakukan? Keluar! Namun, teriakan dinginnya tidak mendapat respon sedikitpun. Tampaknya pemuda itu benar-benar telah pergi. Namun dia tidak percaya pemuda itu telah pergi. Wajahnya dingin ketika dia berteriak lagi. Keluar! Jangan bersembunyi lagi. Izinkan saya memberitahu Anda, putra suci api berapi-api dan saya ditakdirkan untuk bersama. Jika Anda memiliki pemikiran yang tidak pantas tentang saya, sebaiknya Anda menyerah. Keluar! Keluar! Kamu! Aku sudah merasakanmu! Segera setelah itu, teriakan dingin keluar dari mulut wanita berpakaian ungu satu demi satu. Mengikuti teriakan tersebut, alis cantik wanita berpakaian ungu itu berkerut semakin dalam. Namun seiring berjalannya waktu, tidak ada seorang pun yang tiba-tiba menyerangnya. Setelah pemuda itu menghilang, dia tidak pernah muncul lagi. Apa yang sedang terjadi? Apakah aku membuatnya takut saat aku mengatakan bahwa putra suci api yang berapi-api dan aku ditakdirkan untuk bersama? Ya, seharusnya begitu. Bersenandung. Wanita berpakaian ungu itu berpikir sendiri. Si Feng tidak tahu bahwa setelah dia pergi, begitu banyak hal membosankan terjadi dalam kehampaan. Tak lama kemudian, dia bergerak di depan Huoyu, putra suci api yang menyala. Eh, bos, kenapa kamu ada di sini? Melihat si Feng tiba-tiba datang, Huoyu menampakkan ekspresi terkejut dan bertanya dengan heran. Setan, ini tadi bersama wanita berpakaian ungu. Agar tidak mengganggu mereka, dia sengaja menghindari mereka. Dia tidak menyangka, setan, ini akan datang sendiri. Si Feng tidak peduli dengan pertanyaan lain. Dia langsung bertanya kepada Huoyu, bagaimana penyelidikanmu? Mendengar perkataan Si Feng, Huoyu tentu saja tidak peduli dengan topik sebelumnya. Bagi mereka, wanita berpakaian ungu itu hanyalah bumbu dalam kehidupan mereka yang membosankan. Mereka bisa langsung mengabaikannya. Huoyu membalikkan tangan kanannya dan sebuah kulit binatang yang tampak lusuh dengan cepat muncul di tangannya. Dia kemudian menyerahkannya kepada Si Feng dan berkata, Bos, peta ini adalah peta daerah terpencil lima sungai dan wilayah sekitarnya. Tempat yang ditandai titik merah ini adalah tempat kita berada sekarang. Sambil berkata demikian, Si Feng mengulurkan tangan dan mengambil peta kulit binatang itu. Ia membentangkannya di tangan kanannya dan mengamatinya dengan saksama. Kemudian, peta kulit binatang lain muncul di tangan Si Feng. Itu adalah peta kulit binatang yang awalnya diperolehnya dari suku naga piton. Faktanya, kulit hewan asli dapat dikatakan agak tidak sempurna. Dari Falling Mountain Wilderness ke Evil Abyss, seseorang dapat memasuki Ice and Snow Wilderness dan area sekitarnya. Kemudian, seseorang dapat menggunakan formasi transfer antar domain untuk memasuki Central Wilderness. Namun, peta kulit binatang ini hanya memiliki peta Central Wilderness dan area sekitar Evil Abyss. Adapun hutan belantara lima sungai tempat mereka berada sekarang, sama sekali tidak ada di peta. Pada saat ini, Si Feng, dengan peta di masing-masing tangannya, menggabungkan kedua peta tersebut dan berkata, kita sekarang berada di hutan belantara lima sungai. Jika kita ingin memasuki jurang jahat, pertama-tama kita harus meninggalkan hutan belantara lima sungai dan masuk gurun pagoda langit. Mereka masih harus menyeberangi gurun pagoda langit untuk memasuki jurang jahat. Mereka tidak menyangka bahwa setelah memasuki Central Wilderness, masih banyak yang harus mereka lalui. Jalan pulang, masih lama sekali. Kemudian, Si Feng bergumam pelan. Di tempat kita sekarang, jika kita terus berjalan ke barat, akan ada sebuah kota yang disebut kota belantara lima sungai. Menurut kecepatan kita, kita seharusnya bisa mencapainya dalam sehari. Ayo kita ke sana sekarang dan lihat apakah ada formasi transfer yang terhubung ke gurun pagoda langit. Ya, Huoyu mengangguk sebagai jawaban. Kemudian, mereka berdua sama sekali mengabaikan wanita berpakaian ungu di void di kejauhan dan bergegas menuju kota hutan belantara lima sungai dalam sekejap. Di benua gurun, ada sebuah gua gelap gulita tanpa cahaya apapun. Gua yang gelap gulita ini dipenuhi bau darah yang menyengat sehingga membuat orang ingin muntah. Rasanya seperti neraka. Kemudian, serangkaian langkah kaki ringan dan lambat terdengar di dalam gua yang sunyi. Derap langkah, derap langkah, derap langkah. Kemudian, suara dingin dan kejam dilontarkan oleh orang ini, cara bela diri membunuh. Di neraka, ada sepuluh putra suci. Di setiap generasi, hanya satu dari sepuluh putra suci yang bertahan pada akhirnya. Saya, Sawen, ingin menjadi orang itu. Kalian semua, tunggu dan lihat saja. Saat aku, Sawen, keluar dari gua berdarah di neraka ini, saatnya aku terlahir kembali. Musuh. Ternyata orang yang berjalan di gua gelap gulita yang dipenuhi bau darah ini adalah Sawen, salah satu dari sepuluh putra suci neraka. Ketika Sawen keluar dari pemakaman Dewa Iblis, dia mengikuti Sifeng dan ingin mengambil kesempatan untuk membunuhnya. Namun, di alam liar es dan salju, dia sepenuhnya memahami bahwa ada jurang pemisah yang besar antara dirinya dan orang tersebut. Dengan kekuatannya saat ini, bahkan dengan kemampuan pembunuhan terbaiknya, dia tidak dapat membunuh orang itu. Oleh karena itu, Sawen kembali ke neraka dan bersiap menerima baptisan di gua berdarah di neraka. Hanya putra suci dari setiap generasi neraka yang memenuhi syarat untuk memasuki gua berdarah di neraka ketika mereka mencapai usia 18 tahun. Memasuki gua berdarah di neraka untuk mencari peluang dan menghadapi bahaya yang tidak diketahui. 1239 Bunuh, bunuh, bunuh. Bunuh, bunuh, bunuh. Mereka pantas mati. Mereka pantas mati. Mereka pantas mati. Di dunia es dan salju ini, serangkaian suara serak terdengar. Seorang pria muda terus-menerus mengeluarkan kabut jahat berwarna hitam ke abu-abuan. Wajahnya, yang juga tertutup kabut jahat yang sama, penuh dengan kekejaman. Pada saat ini, dia tampak tidak berbeda dari seekor binatang buas yang marah. Pemuda ini adalah jenius dari suku naga piton, Mangshin. Dia sekarang telah memasuki alam liar es dan salju. Selain Mangshin, ada sosok putih yang cantik di sampingnya. Dia adalah putri dari kepala suku naga piton, si cantik ketiga dari hutan belantara gunung luo, Changsan. Mereka berdua berjalan bersama di tanah bersalju, Ice and Snow Wilderness. Changsan melihat Mangshin mengeluarkan serangkaian raungan keras seolah-olah dia sudah gila. Dia menoleh untuk menatapnya dan diam-diam berkata. Sisik ular hitam keabu-abuan di wajahnya telah menghilang. Tampaknya jiwanya sekarang adalah Mangshin. Sama seperti sebelumnya, jiwa leluhur Mangkui seharusnya tertidur lelap. Mangshin? Oh Mangshin, meskipun kau sudah menjadi seperti ini, suatu hari nanti, saat kita membalas dendam, saat suku naga piton kembali ke kejayaannya, aku percaya bahwa keturunan suku naga piton tidak akan pernah melupakanmu. Ah! Membunuh! 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 Mangshin mengeluarkan serangkaian raungan serak. Bunuh bajingan itu. Dia membunuh anggota suku naga piton dan mencoba mencuri kekasihku. Dia pantas mati. Mati! Sekarang, hati Mang dan Chang San memasuki gurun es dan salju untuk menuju gurun es dan salju dan meminjam formasi teleportasi di gurun es dan salju. Chang San tahu bahwa, penjahat, yang telah menghancurkan rumah mereka sedang menuju ke Evil Abyss. Chang San kini memiliki kepercayaan penuh pada Mangshin. Bahkan jika orang itu lari ke ujung bumi, dia akan memburunya dan membunuhnya. Dia akan membalaskan dendam ayahnya, Mangsu, kepala suku naga piton. Pada saat ini, meskipun Chang San dan Mangshin tampak berjalan perlahan di dunia bersalju ini, seorang petarung dari Ice and Snow Wilderness tiba-tiba menemukan bahwa mereka telah menghilang. Tak lama setelah itu, mereka telah muncul di tanah bersalju lain di kejauhan. Penerjemah, WQL Editor, Eli meskipun Chang San dan Mangshin tampak berjalan perlahan di dunia bersalju ini, seorang petarung dari Ice and Snow Wilderness tiba-tiba menemukan bahwa mereka telah menghilang. Bahkan, setiap beberapa langkah yang mereka berdua ambil, mereka akan langsung diselimuti oleh kabut jahat berwarna hitam keabu-abuan yang keluar dari jantung ular piton itu. Kemudian, mereka akan menghilang di tempat. Di tanah terlantar utara benua besar yang sunyi, terdapat sebuah gunung kuno yang bersinar dengan cahaya kemasan dan penuh keagungan, Gunung Malapetaka Kuno. Selama beberapa hari terakhir, gunung kuno ini telah memancarkan aura yang menindas. Beberapa sekte dan kekuatan di sekitarnya tidak berani mendekati gunung kuno ini selama beberapa hari terakhir, takut akan terjadi musibah yang tidak diharapkan. Banyak orang sudah mengetahui tentang kejadian besar yang terjadi di Gunung Gue beberapa hari yang lalu. Gu Yan, orang suci dari Gunung Gue, memimpin lebih dari 200 prajurit setengah dewa dari Gunung Gue menuju hutan belantara timur. Namun, dia terbunuh di hutan belantara es dan salju. Dikatakan bahwa sebelum orang suci Gunung Gue terbunuh, dia telah menderita segala macam penghinaan di depan semua orang. Wajahnya ditampar, dipukuli, dibakar, dan disiksa. Pada akhirnya, dia dibunuh karena ingin mati. Kematian Gu Yan bukan hanya membunuh Saintes dari Gunung Gue. Itu hanya tamparan keras di wajah Gunung Gue. Saat ini, sudah ada orang-orang yang berdiskusi secara pribadi. Gadis suci dari Gunung Gue memimpin lebih dari 200 orang dari Gunung Gue ke tanah air timur. Hal yang menggelikan adalah mereka tidak berhasil membunuh orang yang mereka bunuh. Ingin membunuh, tapi mereka malah dibunuh. Terutama gadis suci, Gu Yan, dia dipermalukan sampai mati. Adapun bagaimana dia dipermalukan sampai mati, hehehe, menurutku. Loh. Kali ini, Gunung Gue benar-benar dipermalukan. Mereka menjadi bahan tertawaan banyak orang. Dalam beberapa hari terakhir, beberapa berita menyebar dari Gunung Gue. Gu Yan terbunuh. Saint Lord dari Gunung Gue sangat marah. Beberapa ahli Gunung Gue yang tiada taranya telah meninggalkan gunung. Matahari terbenam di sebelah barat. Hitam dan putih silih berganti. Hari berlalu dalam sekejap mata. Sosok Sifeng dan Huoyu bergerak cepat dalam kehampaan. Saat matahari terbenam di barat pada hari kedua, langit dan bumi disinai cahaya matahari terbenam. Di kejauhan, sebuah kota raksasa kuno muncul di hadapan mereka. Itu seperti seekor binatang raksasa purba sedang merangkak di tanah yang luas. Menurut petunjuk di peta, kota raksasa kuno itu adalah kota wucuan Baren. Pasti ada formasi teleportasi luar angkasa di kota sebesar itu. Mungkin kita bisa langsung menggunakan formasi teleportasi luar angkasa dan memasuki gurun pagoda langit. Itu akan menghemat banyak waktu dan jarak. Huoyu berkata kepada Sifeng saat mereka bergerak cepat menuju kota raksasa kuno. Melihat kota raksasa kuno, mereka melihatnya. Ada harapan. Setelah mendengar kata-kata Huoyu, Sifeng menganggupkan kepalanya dan berkata. Segera setelah itu, sosok mereka yang bergerak dalam kehampaan bergerak lagi. Mereka meningkatkan kecepatan bola bali dan bergerak menuju kota wucuan Baren dengan kecepatan lebih cepat. Saat ini, keduanya berada kurang dari 100 meter dari kota raksasa itu. Sosok mereka bergerak lagi dan menuki ke bawah menuju gerbang kota raksasa. Mereka telah melihat bahwa gerbang kota raksasa itu dijaga oleh penjaga lapis baja yang mengenakan binatang ganas. Para prajurit yang masuk dan keluar kota semuanya masuk dan keluar melalui gerbang dengan tertib. Tidak ada yang terbang di atas kota raksasa itu. Agar tidak menimbulkan masalah yang tidak diinginkan, mereka pun berencana memasuki kota melalui gerbang dengan tertib. Dengan kota raksasa kuno yang begitu megah, dapat diketahui bahwa pemilik kota ini pastilah luar biasa. Mereka tidak perlu memprovokasi musuh yang kuat tanpa alasan. Bahkan putra suci Huoyan, Huoyu, terkadang harus menahan diri. Jika dia benar-benar bertemu dengan orang yang pemarah, dia akan membunuhnya dalam keadaan marah, terlepas dari apakah dia berasal dari tempat suci atau putra suci. Sama seperti, iblis, di sampingnya. Jika dia memprovokasi dia, dia akan membunuhnya terlebih dahulu, terlepas dari apakah dia adalah cucu Han Wei dari keluarga Han atau putri suci Gunung Gue. Terlebih lagi, dalam sejarah, ada banyak keturunan dari kekuatan besar yang terbunuh karena amarah. Bahkan putra suci dari api menyala, putra suci telah terbunuh di masa lalu. Begitu dia terbunuh, dia akan kehilangan segalanya. Bahkan jika tempat suci mengirim para ahli untuk membalas dendamnya, dia tidak akan bisa kembali dari kematian. Ayah, ayah! Dengan dua suara keras, Si Feng dan Huoyu mendarat di tanah tidak jauh dari gerbang kota. Mereka mengangkat kepala dan melihat ke gerbang yang tinggi. Gerbang ini seperti binatang hitam raksasa yang membuka mulutnya, memperlihatkan dua baris gigi yang ganas dan tajam. Ketika orang-orang berjalan melewati gerbang, seolah-olah mereka secara otomatis masuk ke dalam mulut binatang raksasa itu dan menjadi makan malamnya. Namun, meski hari sudah senja dan hampir malam, arus orang yang memasuki kota masih sangat besar. Sebaliknya, mereka menemukan bahwa hanya sedikit sekali orang yang meninggalkan kota itu. 1240. Di gerbang kota Desolate Wuchuan, Si Feng dan Huoyu memandangi kerumunan yang seperti air pasang, melonjak menuju gerbang kota yang seperti mulut binatang raksasa. Setelah itu, mereka pun menggerakkan kaki dan berjalan menuju kota. Pada saat ini, Huoyu membuka mulutnya dan berkata kepada Si Feng, Bos, Pernahkah Anda memperhatikan bahwa sekarang sudah hampir malam, tetapi masih banyak orang yang memasuki kota dan sangat sedikit orang yang meninggalkan kota. Namun, Si Feng telah menemukan kelainan ini ketika Huoyu menyebutkannya. Dia berkata, Saya sudah menyadarinya sejak lama. Pasti ada sesuatu yang besar di kota ini. Aku akan bertanya pada seseorang. Kata Huoyu. Setelah itu, dia menarik seorang pemuda di sampingnya dan bertanya, Maaf, sekarang sudah hampir malam, tapi masih banyak dari Anda yang memasuki kota. Apa yang terjadi di kota ini? Hmm, kamu masih belum tahu. Pemuda yang ditarik Huoyu itu menatap Huoyu dari atas ke bawah dengan ekspresi bingung. Setelah itu dia bertanya, Kamu baru saja datang dari luar, kan? Benar sekali. Huoyu mengangguk sedikit dan berkata, Aku baru saja datang ke sini. Yah, tidak heran. Pemuda itu berkata, Entahlah apa yang terjadi pada putri penguasa kota Ucuan Desolate City beberapa waktu lalu. Kudengar dia tampak mengigau dan gila. Beberapa orang mengatakan bahwa dia tersihir, terkontaminasi dengan sesuatu yang najis, dan kehilangan jiwanya. Ada yang mengatakan dia dirasuki roh jahat. Bagaimanapun, ada perbedaan pendapat. Pada akhirnya, muncul berbagai macam pendapat. Tapi hari ini, penguasa kota Ucuan Desolate City kami akan mengundang orang besar untuk merawat putri kesayangannya. Tebak siapa itu? Dia adalah tokoh terkenal di benua gurun, penguasa pemurnian ilahi, Jiang Ning. Tuan pemurnian ilahi, keluarga Jiang. Jiang Ning. Ketika Huoyu mendengar nama ini, dia langsung terkejut. Dia berseru dengan suara keras. Sepertinya dia juga pernah mendengar nama master pemurnian ilahi ini. Tuan pemurnian ilahi, percakapan antara kedua orang ini juga terdengar di telinga Si Feng. Si Feng bergumam pada dirinya sendiri. Mungkinkah master pemurnian ilahi yang dibicarakan oleh kedua orang ini adalah seorang pemurni yang telah mencapai alam setengah dewa? Si Feng telah melihat beberapa senjata setengah dewa di benua Desolate. Dia sudah lama percaya bahwa ada pengrajin ahli tingkat setengah dewa di dunia ini. Sekarang dia mendengar mereka berbicara tentang guru pemurnian ilahi, itu pasti dia. Namun, yang paling dikhawatirkan Si Feng adalah kekuatan spiritual dari guru pemurnian ilahi. Jika dia benar-benar seorang setengah dewa, maka kekuatan jiwanya pasti telah mencapai alam setengah dewa. Si Feng mengolah seni bela diri, tubuh, dan jiwa pada saat yang sama. Namun, jalur bela diri dan tubuh fisiknya telah mencapai alam setengah dewa. Hanya kekuatan jiwanya yang telah mencapai puncak tingkat Kaisar Bintang 9 pada saat kejatuhan dewa iblis, dan tidak mampu membuat terobosan. Pemahamannya tentang kekuatan jiwa sama seperti di kehidupan sebelumnya. Itu seperti membangun kereta perang di balik pintu tertutup. Jika kekuatan jiwa Grandmaster pemurnian ilahi itu benar-benar telah mencapai alam setengah dewa, maka mungkin dia bisa meminta nasihatnya tentang cara memahami jiwa. Guru Agung Pemurnian Ilahi, jika dia bisa menyaksikan pemurniannya dan melihatnya menggunakan kekuatan jiwa setengah dewa selama proses pemurnian, maka dengan bakatnya yang luar biasa, dia akan mampu memahami sesuatu. Si Feng benar-benar ingin bertemu dengan Guru Agung Pemurnian Ilahi ini. Segera setelah itu, kata-kata pria itu kepada Huoyu tersampaikan ke telinga Si Feng. Itu adalah Guru Agung Pemurnian Ilahi, Jiang Ning dari keluarga Jiang. Ku dengar, demi menyembuhkan putrinya, Tuan Kota membayar mahal untuk mengundangnya. Malam ini, dia akan datang ke kota Wucuan yang sunyi. Aku bersiap untuk bergegas ke pusat kota, berharap untuk melihat wajah cantik sang dewi. Tidak heran, tidak heran, mendengar kata-katanya, Huoyu segera mengerti mengapa ada begitu banyak orang yang mengalir ke kota Desolate Wucuan, dan kebanyakan dari mereka adalah laki-laki. Ketika dia tahu bahwa Jiang Ning akan datang ke kota Desolate Wucuan, dia tidak menganggapnya aneh sama sekali. Itu seorang wanita. Setelah mendengar perkataan pemuda itu, Si Feng menyadari bahwa Master Pemurnian Ilahi adalah seorang wanita. Pada saat ini, Huoyu menoleh dan berkata kepada Si Feng, Bos, jadi Jiang Ninglah yang akan datang ke kota Terpencil Wucuan malam ini. Setelah mengatakan ini, Huoyu tidak melanjutkan berbicara. Dia berpikir bahwa karena dia mengatakan ini, setan ini juga harus tahu alasan di dalam hatinya. Bagaimanapun, itu adalah Jiang Ning dari keluarga Jiang. Namun sesaat kemudian, Huoyu terkejut mendengar Si Feng bertanya kepadanya, apa latar belakang Jiang Ning ini? Tidak, tidak mungkin, Bos, kamu bahkan tidak mengenal Jiang Ning. Mendengar perkataan Si Feng, Huoyu membelalakan matanya lebar-lebar dan menatap orang ini seolah-olah dia sedang melihat monster. Di benua gurun, siapa yang tidak mengenal keluarga Jiang, siapa yang tidak mengenal Jiang Ning, salah satu dari delapan guru besar pemurnian ilahi. Kemudian, Huoyu teringat ketika dia sedang berkultivasi dengan bantuan pohon api, orang ini tiba-tiba bertanya kepadanya tentang keluarga Han. Saat itu, dia bahkan tidak mengenal keluarga Han yang terkenal itu. Mungkinkah, setan, ini telah berkultivasi di jurang jahat selama ini dan tidak peduli dengan apapun di dunia luar? Si Feng menatap ekspresi terkejut Huoyu, menyipitkan matanya dan bertanya, apakah aneh kalau aku tidak tahu? Tidak, tidak, tentu saja tidak, tentu saja tidak, Huoyu buru-buru menjawab, dengan bakat Bos, wajar jika kamu tidak mengenal orang-orang lain ini. Iblis, ini menyipitkan matanya lagi. Setiap kali dia melihat matanya menyipit, Huoyu merasa jantungnya menegang. Kemudian, Huoyu membuka mulutnya lagi dan memperkenalkan Si Feng. Jiang Ning berasal dari keluarga Jiang Kuno. Fondasi keluarga Jiang tidak lebih lemah dari tanah suci api kita. Dan Jiang Ning adalah salah satu dari delapan master pemurnian ilahi agung di benua gurun. Master pemurnian ilahi, apakah mereka adalah master pemurnian misterius tingkat demigod? Si Feng bertanya. Ya, Huoyu menganggup dan menjawab. Delapan guru pemurnian ilahi yang hebat. Jadi, hanya ada delapan ahli pemurnian rahasia tingkat demigod di benua Wastelen. Si Feng bertanya lagi. Ya, Huoyu menganggup lagi. Hanya ada delapan master pemurnian ilahi di seluruh dunia. Tampaknya itu memang tidak sederhana. Si Feng memiliki pemahaman awal, jadi dia tidak bertanya lagi. Bersama dengan Huoyu, mereka mengalir ke kota desolate wucuan bersama kerumunan. Saat ini, masyarakat sekitar penuh dengan antisipasi, kegembiraan, dan kegembiraan. Mereka sangat menantikan bisa melihat dewi legendaris Jiang Ning yang secantik peri. Ada juga rumor bahwa master pemurnian ilahi Jiang Ning akan berdiri dengan bangga di langit di atas kota wucuan desolate dan menggunakan teknik pemurnian ilahi untuk menyempurnakan artefak pesilat setengah dewa di tempat. Artefak demigod akan diberikan kepada orang yang ditakdirkan. Ada juga rumor yang mengatakan bahwa Jiang Ning akan mengadakan kompetisi bela diri di kota terpencil wucuan untuk mencari pasangan. Namun orang-orang merasa bahwa berita ini menggelikan dan tidak mungkin terjadi. Terima kasih telah menonton!